Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas aktivitas individu buku paket informatika kelas 7 tentang kata rahasia jadi disini ada soal yaitu Sisi mengirimkan sebuah kata rahasia kepada Ben Sisi memberitahu dengan beberapa petunjuk kepada Ben yang pertama adalah bagian atas dari setiap kartu ditandai dengan persegi berancang dengan warna hitam jadi ini ada kartu, bagian atasnya adalah yang berwarna hitam itu petunjuk yang pertama kemudian petunjuk yang kedua, pada setiap kartu terdapat dua buah huruf ini ada dua huruf dari atas dan bawah kemudian huruf yang berada di bagian bawah adalah huruf yang harus ditulis sebelum huruf yang berada di bagian atas jadi yang di bawah ini harus ditulis sebelum bagian yang atas kemudian ini terdapat satu buah kartu yang terdiri dari atas satu buah huruf jadi ini ada satu buah kartu yang menjadi satu buah huruf kemudian tantangannya berdasarkan kartu-kartu dan petunjuk yang tadi kita diminta untuk menebak kata apa yang dituliskan oleh si Gigi kita coba lihat simulasinya bagaimana pengerjaannya jadi disini ada tumpukan kartu sudah saya urutkan dengan soal tadi dari tumpukan kartu ini ada kartu yang hanya satu saja jadi pastilah ini adalah kartu yang pertama kita pakai jadi kita ambil kartu K ini sebagai kartu pertama jadi huruf pertama adalah diketemukan huruf K huruf kedua kita cari di bagian bawah kira-kira yang ada huruf K nya yang mana nih ini ketemu huruf K disini jadi yang kartu kedua adalah yang O dan dan K K O kemudian kita cari lagi huruf yang ada huruf O nya sekarang ini kan K O berarti kartu berikutnya adalah kartu yang bawahnya ber ada huruf O disini kita next kemudian kartu berikutnya kita cari yang bawahnya adalah huruf M ketemu PM kemudian kita cari lagi kartu yang bawahnya ada huruf B di cari ini ketemu kartu yang bawahnya ada huruf B disini berikutnya kartu yang bawahnya ada huruf U kita cek lagi kartu yang ada bawahnya huruf U ada ini adalah T dan U berikutnya adalah kartu yang bawahnya ada huruf T bisa dilihat disini adalah A dan T kemudian kartu berikutnya adalah kartu yang bawahnya ada huruf A ada huruf A dan yang terakhir adalah kartu yang dibawahnya ada huruf S jadi ini kartu kelahir kita ambil jadi dari kartu yang tadi sebelumnya kita berhasil menyusun suatu kata tertentu jadi kata yang dituliskan oleh si gigi kepada pen adalah namanya kom-pu-ta-si ini ada kata yang dikirimkan dari gigi ke pen jadi kita berhasil mengurutkan dengan suatu aturan tertentu yaitu disini ada aturan bagian atas adalah ada warna hitam kemudian huruf yang berada pada bagian bawah adalah huruf yang harus ditulis sebelum huruf yang ada di atas jadi sering berhubungan disini jadi dari tadi kita mendapatkan hasil teksnya adalah teks kompu-komputasi itu saja dari saya kurang lebihnya maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati